Calon jamaah umroh kini bisa langsung memanfaatkan layanan direct flight atau penerbangan langsung ke jedah Arab Saudi melalui Bandara Yogyakarta International Airport di Kulun, Progo. Layanan itu resmi telah beroperasi Sabtu kemarin. Penerbangan langsung ke jedah melalui YIA ini diakomodir maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Penerbangan pertama dari YIA ke jedah dengan pesawat tipe A330-300PKGHA dengan nomor penerbangan GA-942. Pesawat tersebut lepas landas pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat dengan membawa 216 penumpang jamaah umroh. Direktur Human Capital PT Garuda Indonesia Salman L. Farisi mengatakan penerbangan langsung atau tanpa transit umroh YIA jedah YIA saat ini baru dilayani satu kali dalam seminggu. Kedepan jika animu masyarakat untuk melakukan penerbangan ke jedah Arab Saudi tinggi, maka akan menambah jadwal penerbangan. Kedepan jadwal penerbangan Kementerian Agama DIY Mas Min Afif mengatakan setiap hari terdapat jamaah haji yang berangkat dari YIA. Kulon Progo juga akan menjadi lokasi untuk dibangun embarkasi haji. Dengan begitu fasilitas pendukung lain perlu dibangun.